Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo. Dalam merenungan Lukas 13 ayat 10-17, berbuat baik yes, munafik no. Kita tentu sepakat bahwa segala peraturan agama dibuat untuk membuat peribadatan tertib. Peraturan agama salah satunya berfungsi mengatur kehidupan umat agar tercipta suasana saling mengasihi dan saling menghargai. Maka kalau peraturan agama membuat manusia menjadi tidak manusiawi, masihkah dapat kita sebut sebagai peraturan agama? Ini jelas harus kita pertanyakan. Bagi Tuhan Yesus, pertolongan atas orang yang telah dirasuh setan selama 18 tahun adalah sesuatu yang mendesak. Sahabat dan rumah ibadah tidak boleh menjadi penghalang. Bukankah sahabat justru diberikan ala untuk kebutuhan manusia? Seharusnya ada ruang di hari sahabat untuk memberi pertolongan bagi mereka yang sakit atau yang membutuhkan uluran tangan. Keetatan atas sahabat bukan berarti meniadakan belas kasih atas sesama. Keduanya harus disandingkan. Jadi, pertolongan yang Tuhan Yesus berikan di hari sahabat dilandasi kasih kepada alat dan manusia. Dalam perjumpaan Tuhan Yesus dengan wanita yang telah 18 tahun dirasuhi roh jahat, beliau mampu mendengar dan menangkap kebutuhan wanita itu walaupun tidak terungkap lewat kata-kata. Tuhan Yesus mampu mendengar dengan hatinya dan langsung menyembuhkan wanita itu. Walaupun oleh karena tindakan itu beliau dianggap melanggar hukum hari sahabat. Tuhan Yesus sangat mengasih manusia, apalagi orang yang dikuasai oleh iblis. Perempuan yang disembuhkannya adalah perempuan yang dirasuhi roh. Beliau sadar akan tugasnya bahwa beliau diutus ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari genggaman iblis. Karena itu beliau dalam hidupnya selalu prioritaskan kasih. Satu peringatan bagi kita para pengikutnya supaya selalu berbuat yang sama yaitu prioritaskan kasih Tuhan dalam hidup harian kita. Baginya keselamatan dan kebahagiaan wanita itu lebih penting. Mampukah kita berkomunikasi atau berdoa kepada Allah dengan hati berbeda dengan para pemimpin rumah ibadat. Tampaknya ia mengasih Allah ternyata mengabekan sesama. Sebagai pemimpin rumah ibadat seharusnya ia bersyukur bila kebaikan Allah dinyatakan kepada orang yang dirasuh setan. Namun sebaliknya lah yang terjadi, ia justru bersungguh-sungguh serta menyurut amarah jemaat ketika melihat orang itu mengalami pemulihan total. Padahal ia sendiri pun sering melanggar sabat dengan menggiring ternaknya untuk memberi mereka makan dan minum. Maka di Alisabat itu Tuhan Yesus menyatakan kehendak Allah yang sejati memulihkan orang yang dirasuh setan sekaligus membongkar kemunafikan dalam diri pemimpin rumah ibadat. Ironi sekali, orang yang seharusnya mengarahkan pelaksanaan peraturan agama justru memutarwalikannya. Peraturan agamanya hanya ia tunjukkan bagi orang lain dan bukan bagi dirinya juga. Kita pun bisa terjebak dalam kesalahan yang sama sehingga hanya bisa melihat kesalahan orang lain padahal kesalahan kita justru lebih buruk. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tidak munafik agar kita menjadi saluran berkat bagi orang lain karena Tuhan penyertai kita dan kita mengasihi Tuhan sebagaimana beliau menghendakinya. Salam dan doa terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin.